Intro Terima kasih masih bersama kami di Binusian On Screen Dan kita akan ngasih tau nih hasil karya dari mahasiswa Michael Kevin Lee dari UKM B-Prenner Nah ini juga salah satu informasi bahwa UKM B-Prenner ini adalah UKM baru di Binus University Jadi ini adalah UKM yang mewadahi calon-calon interprener nanti yang bisa apa ya memberikan Belajar nih, belajar untuk usaha, untuk membuat suatu bisnis Jadi nanti mungkin Binusian-Binusian boleh tuh cari tau lagi tentang B-Prenner Dan kita akan langsung aja nih ya Nathan ya Oke langsung aja ini kita akan nonton videonya yang akan membahas putar 3 kesalahan umum pada bisnis ini dia Hai semuanya, jadi kita akan menunjukkan 3 kesalahan umum pada bisnis yang disampaikan dalam bentuk drama beserta dengan tipsnya Enjoy! Eh, gue kayak mulai bisnis deh Bisnis apa tuh? Nah itu dia, kira-kira bisnis apa ya? Kalau gue boleh saran sih franchise Soalnya nih ya, manajemen bisnisnya udah kebangun Nareknya udah dikenal masyarakat Keluang sukses pasti lebih cepat Dan masih banyak lagi sih alasannya Oh, kalau franchise kemungkinan resikonya apa? Atau kasus Sevel gak? Oh, kasus apa tuh? Jadi Sevel itu kan buka franchise di Indo Tapi malah tutup Padahal di negara-negara lain Sevel tuh masih ada di mana-mana Faktor terbesar Sevel tutup itu karena kompetitor dan SDM-nya Masyarakat Indo yang melihat franchise Sevel yang sukses di Indo Mulai berpikiran untuk buka bisnis yang serupa dengan Sevel Sehingga menciptakan banyak kompetitor lokal Kompetitor Sevel di Indo tidak hanya dari jaringan usaha serupa Melainkan juga dari jaringan restoran cepat saji Serta jaringan restoran menengah Ini karena konsep Sevel yang seperti supermarket Namun menjual makanan siap saji, minuman, serta menyediakan tempat duduk untuk para pengunjung Dengan modal besi seperti ini Resiko tutup Sevel menjadi lebih besar di Indonesia Selain itu, Sevel juga mengalami keterbatasan SDM Dan gara-gara 7-Eleven juga memiliki biaya sewa yang lebih tinggi Nah, resiko yang terjadi berdasarkan kasus Sevel itu Mengenai SDM, kompetitor, dan biaya Tunggu dulu, dari tadi mereka ngomongin keuntungan dan resiko dari franchise Kalian tau gak sih, sebenarnya resiko itu bisa diatasi loh Kalian pengen tau kan? Nah, untuk SDM, kita bisa mengatasinya dengan cara memperhatikan pemilihan SDM, manager, dan staff Yang solid dan mampu bekerja sama dengan baik Serta mengutamakan yang berpengalaman Kita juga dapat mengadakan training bagi SDM untuk menjaga dan mengembangkan kualitas mereka Agar tetap sama Kalau untuk kompetitor, kita bisa mengatasi hal itu dengan cara memahami karakteristik usaha pribadi kita Mengamati saingan usaha kita, lalu meniru dan memodifikasinya Selain itu, kita harus menciptakan hal yang baru, yang menarik bagi target customer Dan untuk biaya, pilih franchise dengan harga produk yang terjangkau namun berkualitas Tentukan franchise yang banyak diminati konsumen Dan jangan lupa untuk memilih lokasi yang strategis ya Oh, ternyata bisa diatasi ya Iya, tenang aja Eh, kemarin, merek dagang gue digugat loh Loh, kok bisa? Katanya, gara-gara merek dagang gue mirip sama merek dagang orang itu Padahal gue pake singkatan nama gue sendiri Ya, kebetulan aja Nama dia kalau disingkat, sama kayak nama singkatan gue Udah lu daftarin belum? Udah kok, yakin gue Emang siapa yang daftarin merek itu duluan? Gue duluan, tapi digugat, karena katanya pake nama singkatan dia Wah lah, untuk kasus kayak gini emang sering buat kita bingung sih Tapi sadar gak, merek dagang itu penting loh untuk segera didaftarin supaya punya hak merek Hak merek adalah hak yang memberikan perlindungan atas merek atau jasa yang dimiliki Kalau merek itu udah didaftarin, kita berhak kok untuk melarang orang lain menggunakan merek tersebut Untuk berdagang dengan jenis barang atau jasa yang sejenis dalam kelas yang sama Nah, kalau misalnya lu yakin merek dagang lu udah didaftarin duluan Tenang aja lah, gue yakin lu pasti bisa menangin gugatan itu Eits, tunggu dulu, dari tadi mereka ngomongin tentang gugatan Kalian pasti masih bingung ya, emang ada peraturan tentang hak merek? Nah, ini gue kasih tau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2001 Pasal 6 Tertera hal-hal apa saja yang akan ditolak oleh Direkturat Jenderal Saat Pengajuan Merek Salah satunya, merek akan ditolak jika menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain Kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak Tapi gak cuma itu aja, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi pada saat mendaftaran merek tersebut Kalau masih penasaran, bisa searching-searching lagi deh Oh gitu, jadi lebih tenang deh buat sekarang Ternyata daftarin merek dalam itu penting ya untuk mendapatkan hak merek kita Betul banget Dek, kenapa lu? Mukanya keliatan cemurut banget Kayaknya ada yang aneh deh sama penjualan di toko gue Hah? Aneh? Aneh kenapa? Gue merasa sedikit curiga nih sama kasir toko gue Masa total omzet seminggu terakhir ini gak sesuai jumlahnya sama pembukuan Selalu aja ada minus jumlahnya Contohnya, kemarin gue cek Kalau dihitung sama jumlah barang yang terjual Harusnya profitnya ada 9 juta Tapi dari laporan, profitnya cuma ada 8 juta Wah lu sekarang mulai hati-hati sih, Beb Karena sekarang banyak banget kasus kasir curang Dan kalau lu biarin terus, lu mau untung lama-lama jadi buntung Bener juga sih, tapi cara ngatasinya gimana ya? Ih pertama, kalau lu mau merekrut seseorang Pastiin lu harus sangat selektif dan juga hati-hati Ikutin standar perekrutan Dan juga jangan lupa, lu harus melihat background dia Dan lu harus tanya Dari mana dia dapat referensi untuk kerja di tempat lu Kedua, tentuin kebijakan bisnis lu Agar seluruh karyawan lu Tahu bahwa lu tidak akan mentolenasi kecurangan sedikit apapun Ketiga, lu harus lakuin yang namanya audit Karena dengan audit, ntar karyawan lu akan lebih enggan untuk melawan kesurangan Keempat, lu harus bisa menciptakan lingkungan kerja yang positif Dengan mengeratkan komunikasi yang terbuka dan jujur Sehingga karyawan lu dapat terbuka dengan lu Dan lu juga bisa percaya kepada mereka Kelima, ini sangat krusial Lu coba deh pasang CCTV di toko lu Supaya lu bisa memantau apa aja yang telah dilakukan oleh karyawan lu Terima kasih ya Jo masukannya Gua coba aplikasi ini ke depannya Eks penonton semuanya, jangan lupa Kalian sebenarnya juga bisa pakai software untuk mencegah kecurangan kasir loh Namanya software point of sale Software ini dapat membantu kalian untuk memonitor proses transaksi yang terjadi di kasir Menjadi lebih efisien karena kejadian di kasir semuanya dapat kalian mantau Software ini juga lebih terintegrasi dengan printer Dan sudah mampu mencetak struk secara digital dan aktual Dengan memakai software ini Kalian juga dapat memantau bisnis yang sedang terjadi di kasir Dengan menggunakan smartphone ataupun secara digital Jadi kecurangan kasir itu dapat diminimalisir Dan itu tadi ya Tiga kesalahan umum pada bisnis Ini pasti bakal jadi informasi yang bakal penting banget sih Buat Bukan cuma buat Bindu Sian tapi buat hal layak ya Kalau misalnya nanti masih kepengen untuk belajar bisnis Nah ini nih Itu kan salah satu informasi yang penting kan Pastinya ini sering banget juga memang buat temen-temen pasti Ini kan gue ada di program sebelahnya juga nih Bahas bisnis juga kan Oh iya tuh Nah ini banyak juga tuh tadi yang memang disampaikan oleh Michael Kevin ini juga Sering banget dibahas-bahas juga memang dengan di real worldnya ya Para entrepreneur juga menghadapi hal-hal tersebut Nah buat temen-temen itu boleh di note Apalagi kan sekarang juga lagi pandemi kan lumayan pasti banyak banget kan Yang lagi mulai rintis usaha gitu Nah itu gimana sih Untuk tidak terhindar dari kesalahan-kesalahan Tadi bisa dicek ya Betul sekali Sudah sedih Kita terasa guys Sudah Sudah Beberapa Di ujung pacaran Kita ngobrol-ngobrol disini Terus buat temen-temen juga tadi udah dapat banyak info ya Mulai dari update-update nya Binus Mulai juga dari kita ngobrol-ngobrol dengan Brolyosa Untuk seputar dari bisnisnya dia bawang So ini yang akan dapat menghadirkan banyak banget Inspirasi dan tentunya edukasi ke temen-temen yang udah nonton Jangan lupa juga nonton Nanti akan ada muncul di Youtube Untuk versi fullnya ya guys Gitu Betul Dan kita juga mau ucapin terima kasih Untuk Binus Alumni Relations Office Dan juga Student Club and Activity Center Yes Oke Ya kita pamit aja langsung Ya Sudah Ya mungkin ya pada bosen ya Waduh Mungkin ingatin kita jangan ya Buat temen-temen nanti yang kita akan kembali lagi Ditunggu aja di nonton aja terus di www.binus.tv Akhir kata Natan pamit Dan saya Viana Anendita pamit juga Sampai jumpa Dadah Sampai jumpa 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 Sampai jumpa